DNN TV Cimenyan Satgas Citarum Harum Subsektor 17 Sektor 22 melaksanakan pembuatan lobang di Eufori menindaklanjuti perintah dari Komando Pangdam 3 Siliwangi bertempat di Kampung Buntis Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Sabtu 13 Maret 2021 Kecamatan Cimenyan merupakan kawasan Bandung Utara KBU yang terkenal dengan lahan kritis sehingga Satgas Citarum Harum Sektor 22 memfokuskan untuk mengembalikan hijaunya KBU yaitu dengan melakukan penanaman pohon keras adalah Serka Suyanto Selaku dan Sub 17 Sektor 22 Satgas Citarum Harum di Cimenyan mengatakan selama 3 tahun kebelakang sudah ribuan pohon jenis tanaman keras Satgas telah menanam di wilayah ini kendala besarnya adalah kekurangan air bila musim kemarau tiba alhasil banyak pula yang gagal tanam jelasnya untuk menghindari gagal tanam yang disebabkan kurangnya pengairan Satgas Citarum Harum Sektor 22 berupaya dengan melakukan sistem impus kali ini ia menggunakan program pembuatan biopori di antara jarak tanam sesuai dengan anjuran kodam 3 siliwangi fungsi biopori adalah untuk meningkatkan debit air tanah yaitu berupa terowongan kecil yang dibuat oleh cacing tanah secara langsung akan meningkatkan luas resapan tanah hal ini akan membuat kapasitas tanah untuk menampung air menjadi meningkat manfaat biopori ini juga mampu meningkatkan luas bidang resapan hingga 40 kali lipat imbuh Suyanto Suyanto menambahkan hari ini tinnya sudah membuat 80 lubang biopori yang dibuat langsung oleh anggota sub-17 yaitu di wilayah RW 14 kampung Buntis Desa Cimenyan secara bertahap Satgas Sektor 22 melalui sub-17 terus berupaya dalam melakukan penanaman pohon keras di KBU Cimenyan dan sekitarnya yaitu untuk mengembalikan hijaunya lahan KBU dengan memunculkan kembali metu air yang hilang oleh kritisnya lahan Demikian dilaporkan kontributor DNN TV Jopraina 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 Terima kasih.